Global Rise TV Suara Kebenaran Publik Breaking News Wakil Bupati Bangka meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Afkar Stisipol Pahlawan 12. Global Rise TV Sungai Liat, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Sambutan Wakil Bupati Bangka Syahbudin SIPM Trip, peletakan batu pertama Masjid Baitul Afkar Kampus Stisipol Pahlawan 12. Pembina Yayasan Cendikia Bangsa Bapak Insinyur Haji Tarmizi, Haji Saat MM, Ketua Yayasan Cendikia Bangsa Dr. Andes Maswan beserta pengurus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Ibu Yusmiati Mulkan, Pasekda Bapak Dr. Andes Haji Andi Hudirman, Ketua Stisipol Pahlawan 12 Dr. Darol Arkum MSI, beserta pengurus Sivitas Akademika. Anggota DPRD Kabupaten Bangka Marianto, Ketua MUI Kabupaten Bangka Jajah Sulaiman atau yang mewakili, Camat Sungai Liat Ramzi SSTP, para mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, Stisipol Pahlawan 12. Pimpinan Bang Sumsel Babel Sungai Liat Bapak Santoso, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Tentunya merupakan kebahagiaan bagi saya untuk mewakili Bapak Bupati, untuk menyampaikan sambutan yang materinya sangat spesial, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Afkar rumahnya Cendikia. Tentunya mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Bupati periode sebelumnya, Insya Allah karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mahasiswa-mahasiswi yang duduk di depan meja terdepan dunia pemerintahan ini, semuanya orang-orang yang saya yakin dan percaya pembangunan Masjid itu menjadi tanggung jawab kita sesama Muslim. Kami mengajak kita semua agar terus menjadikan perguruan tinggi ini sebagai institusi pembentukan karakter dan memiliki integritas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara ritual dan sosial. Multidimensi sebagai benteng yang sangat ampuh untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa saat ini, dan juga multidimensi, ucap Syahbudin. Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berdaya saing yang memiliki karakter moral yang luhur, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang berbagai aktivitas mahasiswa, termasuk pentingnya Masjid Kampus. Keberadaan Masjid Kampus yang respentatif memiliki peranan yang penting strategis sebagai daya tarik bagi mahasiswa dan melaksanakan berbagai aktivitas, tidak hanya aktivitas keagamaan tetapi aktivitas sosial lainnya bagi seluruh sivitas akademika perguruan tinggi, Terang Syahbudin. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita bersama untuk saling membantu pendirian Masjid Baitul Afkar ini. Semoga terrealisasi sesuai dengan target, Kabupaten Bangka sangat mengapresiasi pendirian sarana pendidikan dan sarana lainnya, telah diberikan dukungan untuk pendirian sarana di, Stisipol Pahlawan 12 ini, seperti pendirian gedung magister dan pembiayaan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen Kabupaten Bangka dalam membangun sekolah tinggi yang berkualitas, kami yakin keberadaan sekolah tinggi sosial dan ilmu politik Pahlawan 12, telah memberi warna dan kontribusi yang baik melalui praktek tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat, kolaborasi yang kuat dengan pemerintah semakin memperkokoh pemerintahan yang kokoh, semoga niat kita membangun masjid ini diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pungkasnya. Global Rise TV Bangka, Imron mengabarkan, Kasar Janas Stisipol Pahlawan 12, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, tentunya merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri bagi saya pada hari ini, diberikan kesempatan mewakili Pak Bupati untuk hadir dan berdiri di atas podium ini untuk menyampaikan kesambutan yang materinya itu hari ini sangat spesial di bulan Ramadan ini, yaitu peletakan batu pertama pembangunan masjid Al-Abqar ya, tidak salah sempurna ini, Baikul Al-Abqar, rumahnya orang sendikian. Oleh karena itu, tentunya mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, sudah di tahun 2 hari sebelumnya, itu insya Allah, ya kan, diinjaman oleh Allah, apa yang menjadi keinginan kita bersama pada kesempatan hari ini. Kita orang-orang awk gali lah kan, pokohak-pokohaknya, dan saya yakin percaya, karena memang pembangunan masjid itu, ini jadi tanggung jawab kita sesama muslim, Pak Sekda ada di depan, selaku ketua tim TAPD, kelar Pak masalah, apalagi Ibu Iyus juga kan, tinggal sebelum tidur bisikkan dengan Pak Bupati. Ya, kelar masalahnya. Bapak-Ibu sekalian, tentunya dalam kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk terus menjadikan perguruan tinggi ini sebagai institusi pembentukan manusia yang betul-betul memiliki karakter dan integritas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tentunya cerdas secara ritual dan sosial. Kecerdasan multidimensi ini sebagai selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati